Jadi ya balik lagi ke selera kita. Kalau kamu seleranya apa? Aku seleranya kayak kamu gitu sih. Masalahnya aku bukan seleranya, bukan kamu. Selamat menikmati. Welcome to TalkWord Indra Jagel Surya Insomnia Pulpen Teller Bank. Ada talinya, ada talinya. Ada talinya, ya ampun. Pernah kebang gak lo? Pernah lah. Aku kemarin di Jakarta pergi sendiri. Antrinya lama banget. Ngapain dalam urusan apa? Soalnya kartuku ilang. Lah bukannya ganti doang ke mesin ya? Iya, ada mesin ya. Kartu ilang bisa. Oh iya. Aku baru tahu ternyata bisa tarik lo gak pakai kartu, guys. Lah, mana aja lo? Cashless. Enggak, nanti dikirim kodenya Kenful. Iya, aku baru tahu. Lu punya kartu kredit yang di tap gitu? Gak punya. Lah, bab, kok gak punya? Aku punya e-toll namanya, e-toll. Bukan, bukan e-toll. Tapi kredit tapi di tap gitu doang. Eh, perlu gak sih kartu kredit sebenarnya? Perlu. Kalau... Apalagi kalau bapak sering ke luar negeri kan? Iya. Enak. Kan kita butuh deposit di luar negeri pakai kartu kredit. Iya. Harus punya kartu kredit. Nah, BTW selama ini. Ya kita... Dari ngomongin kartu kredit tiba-tiba BTW. Capek kali pun ngobrol sama dia nih. Wah. Kenapa mau di apa-apain gak di apa-apain? Ketakut tuh masih kredit-kredit. Masih kredit-kredit. Takut. Nah, BTW. Selama ini itu kan Tokput udah pernah ngundang berbagai macam. Wih keren. Betul. Kita udah undang berbagai macam bintang tamu. Iya. Nah, mulai dari bintang tamu cewek yang tumpe-tumpe. Pernah juga cewek kosong. Terus yang profesinya unik-unik juga. Hari ini kita berhasil mengundang seseorang bintang tamu yang paling dark. Yang paling kontroversial. Dia diburu oleh FBICI. Ini dia. Jogifan ini. Halo. Tangan-tangan. Tangan-tangan. Thank you, thank you. KGB juga pernah memburu dia. Pernah. Terima kasih sudah mengundang saya Tokput. Kelihatan sekali dari kualitas bintang tamunya udah mulai keabisan bintang tamu ya? Enggak lah. Karena udah mulai diada-adain. Lu berapa kali diundang, gak dateng-dateng lu? Iya. Enggak. Waktu itu masih. Lu mengundangnya pas gue ditangkep atau enggak? Kagak. Enggak ya, Pel. Lupa. Sebelum ditangkep. Beda kan? Justru kita mau nyepuin tadinya. Enggak, bukan. Waktu kali dalam tuh kita sempat memang mengundang kan. Iya. Eksklusif sehari bersama Coki gitu. Oh iya. Gak vlog gitu loh. Cok lu ada takutnya gak sih? Cok banyak orang yang kayak. Gue pertama kali keliat lu aja kayak. Ini orang gak ada takut. Ini lagi anjir gitu. Takut lah. Setelah semua yang terjadi sampai sekarang detik ini tuh. Apa yang kau rasain dan apa yang kau pelajarin Cok? Kalo kau bilang kemarin gak takut kan terlalu kejadian gitu. Iya. Apa yang diambil dari seorang Coki? Hikmah apa? Ada tabayunnya nggak? Aduh bagus tuh. Iya. Apa dia terlalu setan untuk kita gitu-gitu. Mana Cok menurut lu Cok? Halo loh. Kenapa mengundang saya langsung ada motivasi-motivasi begini. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Gak ada motivasi. Oke. Kalo ngomong rasa takut dulu Gail. Ya. Ngomong rasa takut. Gue kalo setelah gue ditangkep apalagi penangkepannya videonya seperti itu ya. Jujur sudah tidak ada lagi yang lebih menyeramkan daripada itu sih. Makanya kalo konteksnya takut ke tempat horror gue udah gak takut. Ke hal-hal yang lain gue udah gak takut. Tapi akhirnya pelajaran yang akhirnya gue ambil adalah jangan nge-push keberuntungan kita. Oh. Ya walaupun gue ketangkep dan yang lain-lain gue masih termasuk beruntung lah. Bisa menjalaninya dan bisa bounce back-nya lumayan. Ya. Karena kalo sekali lagi kena belum tentu keberuntungan yang sama tuh bisa dateng gitu. Oh jangan di push berarti ya. Jangan di push berarti gue udah coba oh berarti. Laki inap lah gitu ya. Laki gue keberuntungan gue udah segini aja nih. Udah jangan di push lagi sisanya masih tetep kayak yang dulu tapi sekarang di tempat-tempat yang berbayar aja Gail. Berarti kontennya udah gak gitu-gitu lagi. Masih tapi di konten yang berbayar aja. Karena penelitian menunjukkan orang yang sanggup membayar cenderung lebih sulit tersinggung. Konten-konten gratis tuh biasanya lebih itu adalah tempat banyaknya ketersinggungan. Kenapa nih ada gini udah. Ini kan konten gratis. Makanya coki karena ini gratis mulutnya tolong dijaga ya. Oh iya 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 iya. Siapa tau untung nih, siapa tau beruntung lagi gitu. Berarti gak bisa gitu ya iya 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 iya. Karena juga banyak konten-konten kreator yang agak banyak yang off-site gitu. Nah ini juga nih coq. Banyak yang bilang akhirnya gara-gara coki. Tretan Muslim akhirnya konten orang menyerempet-nyerempet gak dark, menyerempet-nyerempet ini. Gini deh coq. Kita kan panjang nih, kok berkonten, berkomedi itu panjang. Sampai akhirnya muncul anak-anak baru yang baru main sosmed, baru yang main sosmed. Mereka tuh gak tau esensinya. Ya bener, asal Dark aja gitu. Asal Dark aja. Bener loh, lu bener banget Gil. Jadi sebenernya gini, wahai teman-teman yang terinspirasi oleh siapapun yang ada di pikiran anda gitu. Saat anda melihat konten kreator Dark ya, bukan cuma gua sebenernya Gil. Ya banyak lah ya. Ada banyak, mau itu di luar negeri atau di dalam negeri. Yang harus kalian pahami adalah urutannya, lucu dulu baru Dark. Lucu dulu baru Dark. Bukan Dark dulu baru lucu. Kalau itu dibalik loh Dark dulu, biasanya abis Dark tertangkap. Itu baru lucu untuk orang-orang yang tidak suka dengan anak-anak. Jadi sebenernya urutan itu adalah lucu dulu baru Dark. Nah, tapi kan yang gak banyak orang tau, jauh sebelum gua, dan anyway yang pertama kali Dark comedy bukan gua. Iya, iya. Rindra, di Indonesia namanya Rindra. Tapi kan akhirnya lu memanfaatkan platform yang common, yang umum gitu. Yang mempopulerkan mungkin gua sama muslim, tapi yang pertama Rindra. Nah, yang gak semua orang banyak tau juga Gil, kita kan di skena yang sama ya. Kan dulu sebelum gua Dark-Darkan itu kan dulu gua masih ada kok jejak digitalnya. Gua absurd-absurutan. Iya. Yang bahkan kalau gua tonton sekarang itu... Malu. Malu. Jadi kan sebenernya itu proses gitu. Jadi sebenernya buat temen-temen, ya gua bukan bapak lu sih, tapi kalau misalnya lu mau ngedark-ngedark. Sebelum sampe sana lu ngerti dulu gimana caranya benc, lucu itu set-up ancla itu gimana. Iya, iya. Nanti kalau misalnya ininya udah lumayan bisa, baru dah lu boleh dah ngedark-ngedark. Tapi itu juga lu harus paham, akan ada konsekuensi yang akan lu terima. Iya, iya, iya. Kemarahan warga, di cancel di sosial media. Iya. Lagi siaran di gerebek. Iya. Kos-kosan di gedor-gedor. Iya, gitu-gitulah intinya. Tapi itu termasuk segmented berarti kalau misalnya kayak dark jokes gitu. Iya, segmented. Sebenernya humor tuh sama kayak musik, kan musik tuh ada dangdut, ada nge-pop, ada rock, ada yang lain-lain kan. Humor juga, jadi ya balik lagi ke selera kita. Kalau kamu seleranya apa? Aku seleranya kayak kamu gitu sih. Masalahnya aku bukan seleranya, bukan kamu. Iya, asik. Karena di bawah. Di bawah. Karena di bawah. Iya. Di bawah. Aku menjaga. Aku menjaga. Game-nya terlalu jauh ya? Game-nya terlalu jauh ya? Ya. Suka yang lebih matang. Iya. Eca tidak harus bersedih sama hal itu. Eca tidak harus bersedih sama hal itu. Enggak, enggak, enggak. Eca itu bercanda-canda. Kamu cantik, kamu cantik. Kamu cantik di mata cowok yang tepat. Iya. Sayangnya. Emang bener dong. Emang bener dong. Biar Eca bermain sama pikiran sendiri. Biarin Eca menelah semua yang terjadi. Karena kan preferensi orang beda-beda. Beda-beda-beda. Ada yang suka cewe tinggi. Ada yang suka cewe lambutnya pendek. Bener. Bener. Ada yang suka cewe gak kecil-kecil tapi tua. Ada juga. Apa itu. Apa lu? Berani lu sama gue lu? Apa 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 lu mana? Apa ini? Kenapa cue card? Tapi aku penasaran deh. Kan aku gak terlalu nontonin kak Coki kan. Gak apa-apa. Malah bagus. Joks yang kontroversial. Paling kontroversial apa? Yang rame banget. Oh, yang paling kontroversial. Ada sih tapi kan yang gak wise lah. Ditaruh di situ. Gak wise di taruh di situ. Ada lumayan kontroversial kalo dia jalan-jalan ke tempat serem. Kenapa? Apa namanya? Fixerum. Oh ada fixerum. Salah satunya itu fixerum. Sekarang mah kalo kita bikin konten-konten kayak gitu. Di konten-konten berbayar aja. Di skena-skena underground aja. Toh juga penikmatnya sama. Kenikmatannya sama. Kalo dulu kayaknya gue masih muda deh Gyo. Gue masih 20an gitu. Masih teledor ya. Menganggap semuanya bakal suka. Selain teledor Bang. Gue tuh masih menikmati eksposur dan spotlight dari jadi Eji. Iya. Sekarang udah 30 segera. Apalagi yang harus saya buktikan udah gak ada. Sekarang mah yang penting bertahan hidup. Makin kesini gue pikir anjing yang. Jadi muda industri kan yang paling bener. Iya. Kemana aja Coki. Rebel-rebel. Jadi tinggal yang pasar undergroundnya aja. Dijaga, dimanage. Toh juga kan pada saat special show juga. Kemarin kan yang dateng banyak juga. Ya Alhamdulillah. Jadi sebenernya ya tinggal kita manage aja. Kalo misalnya lo mau yang lebih. Lebih umum. Lebih bisa diterima banyak orang. Ya disesuaikan. Ya. Kalo mau yang lebih underground ya disesuaikan. Penikmatannya tetep ada-ada juga kok. Tapi Cok. Kalo ya namanya orang kan makin tua gitu. Makin punya bayangan sama. Sama hal kedepannya gitu. Ya. Kau sendiri deh. Sama setelah banyak menjalani. Hal-hal yang ya mungkin kita tau semuanya. Endingnya mau dimana. Cok. Maksudnya lo mau jadi apa. Mau jadi kayak apa gitu. Sebenernya endingnya sih. Gue sih gak muluk-muluk ya. Ya. Endingnya gue gak mau jadi. Ini tanpa maksud. Tanpa maksud sedikitpun bitter atau apapun ya. Gue gak mau jadi seniman yang di akhir hayatnya disumbang. Oh iya iya iya. Lo ngerti gak maksud gue? Lo paham gak maksud gue? Ya iya iya. Karena. Masa semua seniman. Ujungnya disitu. Iya. Iya. Evolve harusnya. Harusnya evolve. Ini tanpa ada maksud mendiskreditkan siapapun. Karena kan mungkin beda jaman beda generasi beda apapun. Gue pengen ya bisa hidup seperti orang pada umumnya aja. Karena. Harusnya. Kalo kata temen gue Adriana Colby. Seni itu berakhir di. Jadi juri pencarian bakat dan caleg. Disitu. Disitulah ujung seni. Apabila sudah tidak laku. Datanglah menjadi juri. Pencarian bakat. Apabila itu sudah tidak dipanggil lagi. Jadi. Partai. Menanti anda. Nah. Kalo kaya dede. Partai tapi gak kepilih. Gimana? Kalo itu namanya. Yang suaranya 10. Nah. Anda masuk partai yang masih dalam bentuk data. Jadi PDF. PDF. Kalo dede itu gue rasa dia pengen hidup dengan difficulty very hard. Dari awalnya ya. Dari awalnya. Harusnya normal dulu. Dia tidak sadar fisiknya saja sudah very hard. Ya. Dia push lagi tuh lucknya tuh. Ya ya ya. Kayaknya gue ultra-ultra very hard bisa deh. Dede yang tangannya kayak charger. Taip sih. Tangannya taip sih. Punya trust issue gak sih Cok? Hah? Enggak ada sih. Enggak ada? Untuk. Maksud gue dalam. Bukan hanya dalam hal berkarir ya. Hal berkarir ya. Dalam hal. Memilih teman aja gitu. Hmm. Gue rasa sih. Jadi mungkin gue berasumsi karena gue ditangkep kemarin ya. Mungkin kira dicepuin atau apa segala macam. Kalo gue sih gue rasa. Gue tuh ditangkep kemarin bukan karena cepu. Karena gue pake narkoba. Ya itu dia bener. Jadi gue gak ada trust issue sama orang kalo gue gak mau gue itu ada di situasi-situasi yang sulit. Dari awal aja gue udah pilih teman-temannya. Jadi bukan kayak hmm. Karena susah juga kalo kita harus menebak-nebak apa intensi orang ini. Apa intensi. Capek. Capek bro. Kalo gue sih kayak gitu ya. Ya ya ya. Tapi kalo ngomong, anda tau kan kita lagi ngapain. Hahaha. Dia shock kayaknya. Dia shock. Denger obrolan tadi dia shock. Dia shock. Tapi itu nanti. Tadi bercanda aku bercanda. Kamu cantik-cantik. Senang. Di laki-laki yang tepat. Treatment ada treatment nih. Karena bintang tamunya kok treatmentnya kita gak mau nanya dari kita. Ini ada pertanyaan dari kreatif. Boleh. Eca. Ketika kamu lagi galau dari ketiga lagu ini lagu mana yang kamu pilih untuk menemani masa-masa galau dan patah hati kamu. Iya. Play dulu. Apakah yang ini? Satu atau dua pilih aku atau dia yang kau cinta. Hahaha. Ya. Oke. Oke. Lagi pertama. Oke. Siap. Lagi kedua. Mungkin ku relakan untuk kau tinggalkan diriku di sini. Atau lagu yang ketiga. Oke. Dari kira-kira tiga lagi. Yang mana menemani galau dan patah hati seorang copi. Pilih satu. Saya lebih ke lagu pertama. Lagu pertama. Lagu pertama. Itu yang nyanyi siapa kalau saya buat. Gama. Gama satu. Gama one. Gama one. Gama. Dia bilang kan. Apa tadi liriknya? Satu atau dua. Pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua. Saya lebih ke dua sih. Karena saya buzzernya. Rumor aja. Rumor aja. Rumor. Cok. Lagi-lagi ya. Lagi. Kelihatan banget bertahan hidupnya loh Cok ya. Nih lagi ya. Kalau dikasih kesempatan bisa lihat hantu. Dari ketiga hantu ini. Hantu mana yang kau pilih? Coba apa aja nih? Mister Gepeng. Nenek Gayung. Jurik Bonge. Ini apa nih? Makhluk halus yang mengganggu manusia di sekitar kereta api. Dengan cara menutup indera pendengaran. Sehingga korbannya tidak tahu bahwa kereta api sedang melintas. Jadi jurik Bonge itu. Ciri-cirinya tuh rambutnya kuning. Ininya robek. Oh itu sama JJ. Itu Bonge. Itu Bonge. Itu Bonge. Gak apa. Selembang ya kan. Selembang. Ih lama banget ya. Lama banget ya itu ya. Lama banget gak ketemu Bonge itu. Lama banget itu ya. Foto-foto-foto mulutnya bau super. Tapi dia sekarang jadi model. Model ya? Oh iya. Yes. Dia jadi model. Karena mukanya unik ya. Ya bener model rata-rata gitu. Bener bener bener. Apa nih? Mister Gepeng, Nenek Gayung, Jurik Bonge. Gue penasaran Mister Gepeng. Mister Gepeng. Karena gue dulu waktu masih SMP itu Mister Gepeng hits banget. Woi takut banget dulu. Ternyata gak sih ada nomor teleponnya? Iya. Berapa, 9 berapa kali. Eh ada nomor teleponnya. Itu kan katanya Gossip yang ketimpalip ya. Iya. Iya bener. Ketimpalip apa ke Jepet Gepeng sih. Mister Gepeng. Gak tau gak? Gak tau. Itu Urban Legend gitu. Urban Legend. Urban Legend, bener. Zaman kamu Urban Legendnya apa? Dulu tuh ada yang lagunya yang kenangan terindah. Gaby. Gaby. Yang katanya abis bikin lagu itu tabrakan. Iya. Kalo nyanyi dateng. Terus udah gitu yang lebih seremnya lagi tuh bukan hantunya. Yang mengklaim menciptakan lagu itu banyak banget. Iya bener. Itu lebih serem menurut gue. Itu lebih serem. Banyak banget. IP-IP siapa yang aja beras banget itu. Gak tau tuh. Oh kamu disitu? Custer Ngesot? Custer Ngesot kamu tau? Ada, ada tau. Berarti Nenek Gayung kamu ngerti dong? Nenek Gayung tau. Cuman dulu paling rame di SD aku tuh pokoknya SD aku tuh dulu ceritanya. Kayaknya semua sekolah deh. Katanya dulu itu rumah sakit jadi kuburan terus jadi sekolah. Terus udah kayak bercak-bercak darah. Si sekolahmu. Iya. Itu kayaknya sekolahmu aja. Iya. Gak tau rata-rata sekolahnya kayak gitu. Masa sih? Dari rumah sakit. Di rumah sakit jadi kuburan? Jadi kuburan jadi sekolah. Hantunya apa itu? Ya setan aja. Wow. Sangat universal. Setannya sangat universal. Informasi rumah sakitnya lebih gak perlu ya. Iya gak kuratnya. Bukan setan doang ya. Gak kuratnya. Sebenernya bisa loh. Dulu kuburan sekolah oke. Gak apa-apa. Iya. Ya setan aja. Setakan Pak Surya. Tanya lagi Pak. Ke Coki Pak. Contohnya ada. Dalam suatu ketika anda harus membuat grup duo. Hmm. Dengan siapa yang anda akan pilih? Hmm. A. Sule. B. Marcel. C. Ramon Papana. Hahaha. Hahaha. H. Harus ini harus cok. Iya. Ya harus. Untuk rasa petualangannya. Hmm. Saya pilih Ramon Papana. Hahaha. Rasa petualang. Rasa petualang. Rasa petualang. Rasa petualangannya. Ya ya ya. Respect lah pokoknya buat om Ramon Papana. Masa sih? Hah? Masa sih? Masasinya gitu. Ya kan nanya doang. Ya kan nanya doang. Ya kan nanya doang. Kalau mau liat tutorial-tutorial cara berkomedi di. Eh tapi bukunya bagus loh. Buat temen-temen yang pengen stand up comedian. Iya. Jadi stand up comedian beli aja bukunya bagus. Iya bagus. Bagus. Nih ketika kamu lagi gabut dan ga ada tontonan. Dari ketiga sinetron ini mana yang akan kamu nonton? Sinetron. A. Ajar. Ikatan cinta. B. Anak jalanan. C. Ganteng-ganteng serigala. Hmm. Yang mana? A. C. Aduh. Tapi kamu tau semua ini kan sinetron. Tau lah ini terkenal banget kan. Iya. Anak jalanan tuh yang bawa motor sport. Bener. Boy. Stephen William. Stephen William. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala kayak Kevin Julio. Jessica Mila. Al-Liando. Al-Liando. Gua ikatan cinta. Ikatan cinta. Gua pilih ikatan cinta. Aldebaran. Ehm. Memang cinta tuh mengikat. Ya betul. Filosofis sih lo. Filosofis bro. Filosofis bro. Mungkin saat kita belum punya seseorang yang kita cintai kita bisa sembarangan. Tapi saat kita sudah punya orang yang kita cintai entah itu keluarga, pasangan, atau apapun. Itu akan mengikat kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung. Berkomitmen. Berkomitmen. Jangan cuma situationship-situationship doang. Bener. Betul. Dan cinta kan gak harus ke sama pasangan kan. Iya. Ke duet pelawak kan berarti cinta meraman papana berarti. Iya. Kalau kita tarik ke simpulannya. Ya lebih ke chemistrying lah. Iya bener dong. Respect lo gue. Respect bro. Respect bro. Tapi kakak masih ke muslim? Masih. Cuman kita memang membatasi tampil di tempat-tempat kayak misalnya Youtube apa kita batasi. Hmm. Kita cuman kayak misalnya di event tertutup atau di platform kita sendiri. Yang mana kita kan sekarang dari Youtube udah pindah ke Lucuflix. Iya. Oke. Lu gak mau bikin usaha kayak muslim. Bebek. Muslim bebek. Iya iya. Pengen tapi lagi meramu. Gue lagi meramu apa yang paling oke. Usaha apa yang paling oke gitu. Bisnis aja gak usah sampe yang meramu-meramu gitu gak usah. Iya. Bisnis aja. Bisnis aja. Bisnis aja. Iya. Bisnis makanan. Iya makanan boleh. Tadinya nih. Tadinya gue berfikir tuh pengen bikin nasi campur. Oke. Nasi campur kayak nasi goreng babi gitu. Karena kan tidak perlu mengurus sertifikat-sertifikat tertentu ya. Oh. Iya. Karena itu kaki lima aja maksudnya. Betul maksudnya. Kaku siup, izin usaha, tai kucing. Yang pentingan. Yang pentingan. Yang pentingan saya tidak menyebut itu sertifikat-sertifikat apa. Iya iya. Itu gue kasih contoh-contoh. Seminar gila maksudnya. Seminar. Nah ini. Inilah memang cobaan puasa. Hambung di mana setan bener. Ya hambung. Terima kasih banyak. Eh sama-sama pak. Eh kongresi banyak film. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye.